selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya akan mengalami sah untuk saham-saham dari sektor batubara pertama indi kedua adro ketiga ADMR keempat PT BA kelima item G ke enam UNTR ke tujuh doit ke-8 harum ke-9 BSSR ke-10 ABMM ke-11 Bian ke-12 Toba dan terakhir KKGI langsung saja kesempatan ada indi yang ditutup di harga 1650 terkoreksi 2,07 persen asing netcel kalau dilihat debok resmanya indi didistribusi langsung saja ke tekniknya indi semoga bertahan ya saat ini indi itu support kuatnya ada di 1550 kalau jebol itu ya gagal tapi harapan saya minggu ini indi senin atau selasa langsung rebound ya pokoknya dia harus berada kalau bisa minimal itu ya 1700 lah atau minimal di atas 1650 aman lah minggu ini ya kalau mau lebih bagus sih minggu ini indi tembus 1800 pokoknya 1-2 minggu ke depan kita lihat indi kalau tembus 1800 valid breakout ya ya November up trend target minimal 2000-2100 indi itu aja kita bisa lihat minggu ini dulu kompirmasinya untuk ini lanjut ada Adro yang ditutup terkoreksi 0,54 persen ke harga 3660 asing net buy kalau dilihat bawa resmanya Adro hampir sama antara akumulasi dan distribusi seimbang aja langsung saja ke tekniknya Adro rejection lagi 3600 mudah-mudahan ini bertahan dan kalau Senin besok rebound aman atau bergerak di atas 3700 juga cukup bagus dan harapannya awal November tembus 3900 bagus ya Adro Adro mau bagi dividend ya coba saya cek dulu biasanya November ini bagi dividend dia biasanya ya kalau nggak salah nih ya Oh Desember Desember biasanya ya kita lihat aja lah nanti untuk Adro saat ini ya harusnya coba time premiklinya dulu mestinya sih swing low udah jangan terlalu dalam kalau terlalu dalam tuh bisa 3200 trendnya masih uptrend nih tapi keterlaluan sih kalau sampai ke 3200 kalau pandangan saya ini selesai minggu depan dah digas mudah-mudahan seperti itu ya minggu depan yang penting bergerak di atas 3700 bagus apalagi bisa tembus 3900 yang saya tunggu-tunggu dari minggu lalu saya sekarang plotting loss cukup dalam beli di 3900 berapa plotting loss saya tuh coba saya hitung dulu ya saya belinya buy on breakout kemarin ya dan saya biarin aja tuh tuh masih 6% dan ya saya akan stop loss kalau di job 3600 ya 8% ideal nggak ideal aja ya perkiraan saya waktu itu ya sebelum kalau nggak salah sentimen ya ini sentimen kemarin tuh saya jaga-jaga perkiraan kan ini dia naik nih perkiraan juga saya waktu itu ini bisa reversal ada doge dia naik atas ternyata ya biasa seperti yang sering saya bilang kalau saya seperti ini ya ada potensi dibuang harusnya saya stop-loss dulu tuh ya karena banyak berharap ya kadang seperti itu apakah semua saham nggak ya tergantung ada sentimennya aja dan saya masih yakin untuk adroni ya tadi batas toleransi saya 3600 jebol ya saya out aja lah ya jadi minggu ini ini memang kompirmasinya adro harusnya sudah di atas 3700 3800 kalau memang mau bagus tembus 3900 seminggu ini siap-siap bagus di November kita lihat adro harga belinya sekarang harga beli risknya kecil kalau berminat disclaimer adro lanjut ada MR yang ditutup DG1400 terkoreksi koreksi 1,06 persen asing net sell kalau dibuka semuanya ADMR didistribusi langsung saja ke tekniknya ADMR di support harus ribon juga ini kalau bisa swing low minggu lalu kalau benar minggu lalu swing low minggu ini harusnya tembus 1450 kita lihat ya tembus 1450 udah aman selesai koreksinya dan siap-siap up uptrend lagi tembus 1500 lanjut strong uptrend ini sudah beberapa kali dia gagal teruskan menembus 1400 tembus minggu ini atau minggu depan awal November gas uptrend ADMR baru awal perhatikan itu aja untuk ADMR lanjut PT BA yang ditutup DG2880 terkoreksi 1,36 persen asing net bye kalau dibuka semuanya PT BA didistribusi langsung saja ke tekniknya PT BA jobol 2950 udah lah ini maksimal koreksinya ya bagi bapak ibu mau hot hot aja kalau bapak ibu belum punya incer 2800 2780 itu harus menjadi standarannya karena itu neckline yang harus dijaganya coba hitung dengan pibon aci retracement dari swing low atau ke swing high nah ya pibon aci retracementnya tuh di 2840 jadi sedikit lagi turunannya mestinya minggu ini dari bond ya mungkin 1-2 hari koreksi tapi habis itu kembali rebound kita lihat dulu minggu ini bagaimana perkembangan PT BA tapi kalau minggu ini sudah diatas 2900 udah titik aman udah kompirmasi swing low dan ya baru ini baru double bottom neckline nya 3200 tuh tembus uptrend akhir tahun tahun atau dua bulan ke depan atau mulai November kita lihat nantinya untuk PT BA lanjut ITMG yang ditutup di harga 25.525 terkoreksi 0,58% asing net sell kalau dibuka semuanya ITMG didistribusi langsung saja ke tekniknya ITMG waduh ya belum mampu kita lihatlah besok kalau besok ribon aman minggu ini tembus 26.000 aja titik amannya buy on breakout aja kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu minat ITMG mendingan daripada nunggu sekarang takut makin turun tunggu dia minggu ini tembus 25.800 atau 26.000 baru aman siap-siap uptrend siap-siap bangkit dia minggu ini aja kita lihat 26.000 harus tembus dulu time prime weekly nya koreksi volume kecil juga nah kalau dia ada time prime weekly nya candle bullish angle pink minggu ini di atas 26.000 bagus untuk minggu depan ya untuk ITMG itu aja tunggu di atas aja lebih baik tunggu dia tembus 26.000 ITMG lanjut UNTR yang ditutup di harga 26.800 terkoreksi 0,27% asing net bye kalau dilihat pokor semangnya UNTR di akumulasi langsung saja ke teknikanya UNTR bangkit ribon minggu ini nggak ada cerita nggak ribon ya harusnya nggak koreksi nggak jebol 26.500 kalaupun koreksi satu candle lagi aja dan kalau minggu ini mematakan trend line downtrend berarti bergerak di atas 27.000 udah siap-siap 28.500 arahnya satu minggu ke depan ya kita lihat atau dua minggu ke depan lah untuk UNTR uptrend nggak pandangan saya uptrend tetap lewat 28.000 minggu depan ataupun awal November untuk UNTR lanjut doit yang ditutup dia 680 terkoreksi 2,85% asing net sell kalau dilihat debokersmarinya doit didistribusi langsung terus aja ke teknikanya doit ya wajarlah turun dulu ya dan naik tinggi juga kan dan sekarang gimana arahnya turun dulu tapi nggak jauh 640 650 harusnya dijaga dan tetap ya kalau konfirmasinya ya harus tembus 700 tembus 700 baru oke untuk doit kita lihat minggu ini ya tapi banyak saham yang lebih menarik daripada doit kalau sektor batubara ya itu aja untuk doit lanjut harum yang ditutup dia gas 1310 terkoreksi 0,38% asing net sell harum kalau dilihat broker semarinya sedikit ada distribusi langsung saja ke teknikanya harum ribon harus ribon nggak ada cerita nggak boleh nggak ribon pada detektor nah itu normal kan nggak ada distribusi malah coba lihat time pre-weekly nya waduh koreksi 3 minggu dengan volume makin kecil ya udah selesai harusnya ada candle hijau minggu ini pokoknya minggu ini candle hijau di atas 1350 aman siap-siap tembus 1450 siap-siap uptrend pokoknya ini akan terbentuk pola impertet halal solder nah ini sudah gambaran berarti minggu ini harusnya langsung ribon harum itu aja lanjut BSSR yang ditutup dega 4450 terkoreksi 1,1% asing net sell kalau dibuka semuanya BSSR ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tekniknya BSSR sedikit lagi turunannya ya perkiraan saya kemarin tuh nggak jebol 4500 ternyata di jebol tapi nggak jauh mungkin bisa jadi minggu kemarin tuh jadi false breakdown minggu ini dia kembali ke atas 4500 pokoknya minggu ini untuk BSSR kalau dia kembali ke atas 4500 aman kalau pun turun tinggal tambah di bawah ini potensi besar tetap swing low ya maksimal swing low nya tadi 4250-4300 seharusnya itu nggak akan jebol ya trendnya tetap akan apren ya tinggal target saya 5000 tetap disentuh mudah-mudahan bulan depan BSSR itu aja disclaimer di analisa kembali lanjut ABMM yang ditutup di harga 4030 terkoreksi 0,73% asing net sell kalau dibuka semuanya ABMM didistribusi langsung saja keterikannya ini time frame weekly nya dia koreksi minggu lalu dengan volume kecil dan memang masih ada di dead cross tapi masih di atas perbatasan garis 0 time frame weekly nya kalau time frame daily set twist bangkit minggu depan rebound itu aja untuk ABMM ya minggu depan harusnya rebound kalau bisa tutup di atas 4200 sudah titik aman pertamanya udah aman pokoknya seminggu ke depan ABMM lanjut bian yang ditutup jaga 17100 terkoreksi 0,43% asing net sell kalau dibuka semuanya bian di akumulasi walaupun tipis langsung saja keterikannya bian kalau melihat kondisi seperti ini apalagi bapak ibu lihat ada akumulasi walaupun tipis ya yang balik terbesar itu jetpay minggu lalu harga mat belinya 306 juta kalau ditarik selama seminggu itu jetpay beli 3,8 miliar ya akumulasi juga kalau kondisi seperti ini harusnya 18 ribu disentuhnya minggu depan atau mulai seminggu ke depan kita lihat kalau pandangan saya seperti ini peluang besar biar lebih contoh ke atas daripada ke bawahnya ini kan dia bergerak range pendek nih biasanya kan antara ditarik naik atau dibuang kalau pandangan saya ditarik naik disclaimer ini harga tanggung karena support kuatnya ada di 16200 tergantung bapak ibu bagaimana strateginya aja kalau berminat beli biar seperti itu lanjut toba yang ditutup terkoreksi 4% harga 600 asing net sell kalau dirubu koresmanya toba didistribusi langsung saja keterikanya toba koreksi biasa masih ke atas nggak masih harusnya ya supportnya masih sama 500 ya memang jauh kalau beli baru sekarang ya tapi mestinya ini dia nggak jebol 5,80 nah ini ya kita pakai support minor 5,80 kalau jebol ya udah turun dulu mestinya minggu ini dia Senin itu paling koreksi dipkit terus ya atau langsung reboot targetnya tetap sama 700 tembus lanjut uptrend dan bisa jadi itu web berapa nih ya bisa jadi web 5 kan kalau seperti ini hitungannya saya kurang expert juga kalau dibilang layout web ya tergantung bapak ibu lah gambarannya bisa seperti ini kalau web 5 ya pastinya minimal tembus 730 jadi ada potensi upset dari harga sekarang 20 poin lagi kalau pun naik minimal naiknya itu ya untuk toba disclaimer kalau dilihat time frame weeklynya belum bagus lanjut harusnya lanjut untuk toba minggu ini target minimal 6,80 700 kalau jalan sam terakhir KKGI yang ditutup juga 585 sama harga penutupan hari sepuluhnya asing net kalau dibuka resmanya KKGI didistribusi langsung saja ke tekniknya KKGI sedikit lagi kalau pun turun nggak dalam mungkin 4%an aja lagi turun ya palingan 550 itu udah targetnya minggu ini kalau jalan tembus 620 udah siap-siap November uptrend lanjutan target selanjutnya 720 ya itu aja untuk KKGI pokoknya menarik KKGI kalau minggu ini sudah diatas 600 620 cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta Derni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyala kalau dikasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa jalan trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading-tradingnya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati Terima kasih Terima kasih